Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihi nasda'in Ala umuri dunia wadin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'l Alhamdulillahirrohbilalamin Pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa lagi Semoga kalian semua pemirsa karsatv Diberikan kemudahan dan diberikan risiko yang berlimpah Amin amin ya robbalalamin Oke pemirsa karsatv balik lagi dengan saya ya Di acara tabir misteri Ya Sesuai janji saya Yang di video sebelumnya Saya akan menguak ya Tapi tidak ada mediasi Karena mediasi saya ya Maksudnya Kang adek Lagi ada kesibukan yang gak bisa ditinggalin Jadi ya paling malam ini kita Hanya menguak saja dan Mengeksplore Di sini itu apakah benar Yang Dibilang oleh Yang diceritakan oleh warga gitu Katanya Bekas pembantaian gitu Makanya kita mau Penelusuran gitu ya Ya guys ya Oke Jadi Di belakang saya ini Ada tugu Di belakang saya ini Ada tugu ya Seperti ya Bekas bangunan Entah apa Jadi ini Di belakang tugu ini itu Ada Kayak Semacam Kolam atau Apa ya Galian ya Oh iya galian Katanya Pada Tahun 2000an Waktu itu Di gali Banyak yang Nemuin benda-benda Pusaka katanya Ya kris Entah Cincin katanya gitu Makanya Kita juga Tapi kita gak Membahas Buat ini ya Buat Apa namanya Galian ini Kita membahas yang Topik yang kemarin Yang Kalimati gitu Makanya kita Sekarang Kesana aja gitu ya Kita langsung Cus aja gitu Jangan lama-lama Oke Ikutin terus Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Asyadu Allah 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 Bismillahirrahmanirrahim Asyadu Allah Asyadu Allah Asyadu Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim 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 Jadi ini Membirsa Saya baru Masuk kesini aja Udah Ngerasain Apa ya Ini meter aja Badan gitu Panas Enggak kaluan ini badan Ini memang benar ini adanya Kita sebelah mana ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Saya mau masuk ke sini Di atas pohon Ada seperti mata Berwarna merah Kelihatan gak Pas di atas pohon Assalamualaikum Assalamualaikum ya Assalamualaikum Ayo lanjut disinilah Bismillahirrahmanirrahim Hati-hati Takut ada ular Ya Jadi disini lokasi Ya ini kalimatinya ya Jadi lokasi pembantainya itu Adanya memang di Dari sana Dari Jembatan itu ya Sampai ke sini itu Itu lokasinya memang Lokasi pembantain Pada waktu itu Memang banyak yang dibantai itu Gak hanya disana tempatnya Disini juga nih katanya Di bawah ini Di kali ini Dulu katanya Airnya gak sebanyak ini sih gitu Masih ya Lumpur-lumpur begitu Gak terlalu banyak Makanya kita mau Apa namanya Mencari tahu ya Apakah Mau berinteraksi gitu Apakah ia memang Ada yang Tapi Saya dengar ini ada Suara orang yang minta tolong Ada orang yang kesakitan juga Minta tolong kesakitan Mungkin Arwah Dari Salah satu orang yang Di Eksekusi di sini Sementara saya mau Berinteraksi Assalamualaikum Assalamualaikum Ini sosoknya ada di Tepat di depan saya Sosoknya tepat di depan saya Di badannya ya Di sekujur tubuhnya itu Banyak Luka Banyak Seperti bekas Orang yang ditembak Di dekat pelipis mata Ada luka Bekas Goresan mungkin Bisa dibilang Goresan dengan Pisau ya Ya Allah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Slihan Bismillahirrahmanirrahim Banyak yang berdatangan Ada sosok Orang Kepalanya tidak ada Cuma kepalanya dipegang Kepalanya dipegang Ada tepat di belakang saya Oh jadi Dia Dibunuh Dulunya Ini Mohon maaf ya Ini dulunya PKI Yang Dibantai Selain Dibantai oleh Belanda pun Ada katanya PKI Yang dibantai di Kalimati ini Jadi dia minta disempurnakan Minta disempurnakan Karena ya Matinya dengan secara tragis ya Dengan secara di Apa namanya Tangannya pun Tidak ada Dua-duanya Kita sempurnakan dulu ya Kita sempurnakan Bantu doanya Buat Di rumah Pemirsa Kersia TV Sahabat Kersia TV Bantu doanya Mudah-mudahan Penelusuran kali ini Diberikan kelancaran Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Baik Anda boleh pergi Mudah-mudahan Dengan saya membajakan Sahadat untuk Anda Mudah-mudahan Anda tenang Lebih tenang di alam sana Dan mudah-mudahan Segala amal perbuatan Anda Di dunia ini Mudah-mudahan Diterima oleh Allah Diterima oleh Allah Boleh pergi Saya juga berterima kasih Karena Anda sudah Hadir disini Silahkan Anda Boleh pergi Silahkan Bismillahirrahmanirrahim 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 Subhanallah Walhamdulillah Walah ilaha 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 Allah Allah Untuk Selamat malamirrahim Belum Resolong Olah Syukur Bana Amin Ah Ya Buah Ya 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 selamat menikmati saya rasa di situ ada benda pusaka yang masih belum terambil ya tapi saya tidak berani untuk menariknya karena bukan hak saya, bukan milik saya kemarin juga kan ya waktu kita sama Kang Ade kita kembalikan lagi tapi ini karena tidak ada Kang Ade kita juga mau menarik ya tadi itu intinya bukan hak kita, bukan punya kita jadi tidak sembarangan kita ambil gitu ya ada di bawah pohon itu sebenarnya ada saya rasakan ada cuma yaudahlah untuk apa gitu ya kan kita kan dia cuma explore aja ya penelusuran saya rasakan ada di sini nih tapi yaudahlah, tidak usah ya buat apa gitu bismillah assalamualaikum Allah bismillah insyaAllah 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 guys lihat-lihat ada lontong ada lontong di belakang semak-semak di belakang semak-semak ada lontong iya assalamualaikum assalamualaikum hapuntan hapuntan bila mana kurin gak ganggu hapuntan ya hapuntan jadi kurin ke dia rek penelusuran ngungkul terrek gak ganggu ya kurin ke dia teh rek memastikin ya memastikin bahwa kalimat ceta cina eee baroto teh urut ayah pembantaian gitu jadi kita gak ganggu masing-masing wanya eee hari maneh nyamane hari urangnya urang gitu jadi manaulah ngeganggu oke kita suruh pergi aja ya kalau kalian ngeliat tuh masih ada samar-samar ada disitu matanya keluar satu mukanya darah darah semua belatung astagfirullah banyak-banyak ada tuh perempuan tuh perempuan tuh kalau kelihatan perempuan iya Allah ya Allah ya Allah astagfirullah belakangnya bolong guys belakangnya bolong kelihatan gak kelihatan gak kamera gak jelas gak jelas ya adil selamat mengeganggu mesej ular kalo lah diri tengganggu koring diri tengganggu lempang langsung lebih lempangan Allah 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 disini guys disini tempatnya nih tadi disitu ada-ada aja ya iyalah ada-ada orang malam gitu ya udahlah kita lanjut gimana lanjut ke belas sana apa gimana kameramen sekian lanjut besok iya gitu aja ya saya keringetan saya juga keringetan guys apa ya hawanya ya di luar seperti ini tapi awalnya panas guys panas beneran tapi sebelumnya saya mohon maaf ya eh terserah kalian itu kalian mau mencas apa kalian mau bilang wah mana enggak ada enggak kelihatan gimana tapi yang jelas saya ngeliat sendiri kalau di kamera enggak kelihatan ya mohon maaf tadi juga enggak memang yang seperti itu enggak bisa langsung mewujudkan memadatkan tunggu bisa yang seperti saya jelaskan di video-video sebelumnya ya gitu dia keluar hanya transparan nanti hilang lagi gitu keluar lagi transparan hilang lagi yang seperti itu kalau memang wujud asli padat ya pasti dia di apa ya dimarahin sama tuannya nggak dikasih makan 40 hari katanya gitu makanya kalau Hai nemuin sosok seperti itu ya kalian di rumah dimanapun anda berada ya kalian itu kalau nemuin sosok seperti berarti sosok itu lagi sial lagi sial itu jadi cuma sial ini tadi dua orangnya dua orang sosok ini sial ini ada dua cuma enggak enggak madet transparan gitu Hai sekali lagi mohon maaf ya kita nggak bisa terlalu lama karena kita juga kalau sendiri Hai bukan berarti kita takut eh kita nggak ada untuk untuk yang di mediasinya jadi kurang jelas ya kurang jelas lebih tepatnya kurang jelas makanya kalau nanti ada temen tim ya ada tim lagi atau ada sahabat kita ya Kang Ade bisa jadi nanti kalau nggak saya yang di mediasi Kang Ade yang di mediasi gitu jadi biar Hai jelas gitu kalau ada yang di mediasi itu itu jelas bicaranya gitu enggak kayak kita takutnya saya ngarang-ngarang apa gimana 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 gitu ya kalian datang aja ke sini ya Oke sebelumnya saya mohon maaf eh bila mana ada kata-kata saya yang salah itu datang dari saya bila mana ada kata-kata saya yang benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih saya undur diri saya pamit eh nantikan video kita eh yang akan datang lagi oke kita lanjut nanti setelah ada Kang Ade nanti ya terima kasih kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap eh standby di channel kita karsa TV di acara Tabir Distri selamat menikmati